Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita sampai di bulan April. Ini untuk pembacaan energi cinta dia, orang yang dealing dengan kamu. Zodiac dia apa? Silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Namun, apa yang saya bacakan di sini bisa saja ini adalah zodiac kamu. Karena energinya vice versa, bisa energi dia, orang yang dealing dengan kamu, atau energi kamu. Tonton juga video pembacaan energi dia, orang yang dealing dengan kamu, zodiac moon, dan risingnya. Siapa tahu ada yang cocok dan mengenak, resonate. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik, Silahkan join membership level The Moon, atau The Sun, atau The Hermit. Kamu bisa menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik karena kamu mendapatkan aksesnya. Baik, kita akan langsung menuju pembacaan energi zodiac kamu. Oke, untuk energi cinta dia, orang yang dealing dengan kamu, atau yang sedang kamu stalking ini, dia zodiacnya Leo. Energi bisa sudah, belum, atau tidak akan pernah terjadi, karena ini sangat general, bisa vice versa, ya, terbolak-balik. Apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan dia ke depan, dia Leo. Kartu pertama ada workaholic, yang kedua ada impatience, dan yang terakhir ada forgiveness. Oke, dengar ya, itu suara petir. Workaholic, saat ini dia sedang gila kerja, fokus pada pekerjaan. Atau ini sudah terjadi di masa sebelumnya. Kita lihat lebih dalam. Ya, kerja, uang, karir, jabatan, promosi, Queen of Swords, oh, ada dua kartu, nggak apa-apa, saya ambil dua. Page of Swords, dan Six of Pentacles, ya. Jadi, di sini dia, kalau kamu lihat dia, dia saat ini memang gila kerja, fokus pada pekerjaannya, ada yang sedang dia jalani untuk dia capai. Apakah ditanya, memang itu yang ingin dia capai? Tidak, tapi dia hanya memanfaatkan situasi dia, mengambil kesempatan untuk fightingnya. Jadi, dia ngerasa situasi dia saat ini memang ada peluang untuk menuju seperti jabatan, karir yang dia inginkan, atau di sini ada kesempatan seperti tawaran, dan dia menerimanya. Jadi, tidak ingin membuang kesempatan yang datang di dalam profesi pekerjaan ataupun karirnya, ya. Kalau orang yang dealing dengan kamu, Leo ini perempuan, maka energi dia Queen of Swords. Sudah pernah menikah dan bercerai. Tapi, kalau di sini orang yang dealing dengan kamu, Leo laki-laki, maka ini energi kamu, Queen of Swords. Jadi, kamu di sini sudah pernah menikah dan bercerai dan dealing dengan dia. Kemudian, di masa selanjutnya atau masa saat ini masih terkait dengan energi pertamanya dia, Impetence. Jadi, dia saat ini cenderung tidak sabar karena terkadang tergesa-gesa, terkadang harus jadi, harus selesai, harus dia dapatkan. Karena, kalau dia sudah melihat sesuatu dan dia inginkan, dia harus dapatkan. Nah, di sini saya rasakan karena energi pertama dia workaholic, dia memang sedang fokus-fokusnya pada pekerjaan, tidak pada cinta. Tapi, memang ada energi kamu di sini masuk di dalam kehidupannya, Queen of Swords. Jadi, dia ngerasa kamu keras kepala. Tapi, di sini dengan Six of Pentacles, dia mencoba untuk berbagi fokus. Sesibuk-sibuknya dia, dia tetap membagi fokusnya terhadap kamu. karena dia tahu kamu butuh kebutuhan, atau materi. Oke, tiga kartu. Yang pertama, The Hermit, kemudian King of Cups, kemudian Seven of Wands. Ya, dia, maaf, tadi ada gangguan ya. jadi, dia di sini memang sangat tidak sabaran, cenderung terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan, tapi saat ini dia sudah semakin bijaksana dengan The Hermit ya. Di masa sebelumnya, mungkin dia di sini selalu berpikir apa yang dia pikirkan itu benar, itulah yang harus dilakukan. Tapi sekarang, dia lebih banyak mempertimbangkan. Ini hubungan antara kamu dengan dia banyak yang tidak senang. Ada pihak-pihak yang tidak suka kalian di sini bersama. Jadi, lawan-lawan dia atau rivalnya di sini dari sisi pekerjaan ada, dari sisi hubungan kamu dengan dia juga ada, dan kemungkinan ini juga ada third party relation, third party-nya di sini mungkin orang tua atau mungkin ada orang lain, orang ketiga di dalam hubungan kalian yang terkait dengan cinta. Dan di sini ada forgiveness. age of cups, six of wands, dan ada the empress ya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi nih, ada third party relation. Jadi, kalau saat ini dia tidak berkomunikasi dengan kamu dan hubungan kalian berdua di sini sudah putus beberapa saat, kemungkinan dia memilih istrinya daripada kamu ya, atau memilih suaminya daripada kamu, kalau memang ini ada hubungan third party relation, tapi kalau memang di sini kamu dan dia memang tidak direstui orang tua atau memang ada hal-hal yang menghalangi jalan kalian, maka ini karena kurangnya restu dari seorang ibu, entah ini ibu kamu atau ibunya dia. Jadi, tidak ada restu sehingga banyak halangan untuk kalian bersatu. Age of Cups, Six of Wands, dan The Empress ya, ada forgiveness. Jadi, sebenarnya saat ini dia berusaha mencoba memaafkan kondisi dan situasi. Kemarin dia menyalahkan kondisi, kenapa harus seperti ini, kenapa sulit sekali untuk bersama atau bersatu. Dia salahkan diri dia sendiri, kenapa terlahir di sini, atau ya banyak sisi kehidupannya yang dia salahkan. Tapi, dengan The Hermit di sini, dia sudah banyak perenungan, dan berusaha berkelahi, mengalahkan sisi gelapnya yang tadinya menyalahkan ngejudge dirinya sendiri atau ngejudge situasi ya. The Empress. Tapi, dia memiliki kasih sayang yang masih tetap tumbuh di dalam hatinya untuk kamu atau untuk orang yang dealing dengan dia. Six of Wands, dia inginkan komunikasi. Forgiveness di sini, dia juga ingin kamu memaafkan dia atau dia juga memaafkan kamu. Jadi, tujuan dia di outcome-nya saya rasakan di sini memang ingin memaafkan segala yang terjadi dalam kehidupan dia, terutama memaafkan diri dia sendiri. Dan, dia ingin komunikasi dengan orang yang pernah pergi dari kehidupannya atau pernah dia tinggalkan. Jadi, kalau dia pernah meninggalkan kamu, dia di sini ingin komunikasi kembali. Tapi, kalau kamu yang meninggalkan dia, dia ingin kamu memberikan kabar kepada dia, Six of Wands. Dan, The Impress ini juga menggambarkan situasi yang mungkin ada kehamilan untuk kamu yang masih dalam kaitan komitmen rumah tangga. Saya akan lihat pesan dari alam bawah sadarnya dia, Leo, untuk seseorang yang di-link dengan dia. pesan alam bawah sadar dia, Leo. Saya ambil kartu paling bawah ya. Kita lihat Bogut. Ini dia, Six of Wands. Oke. 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 Seven of Cups Pesan alam bawah sadarnya dia, Leo, buat kamu atau orang yang di-link dengan dia di sini. Apakah kamu masih sayang sama saya? Apakah kamu masih suka sama saya? Di sini dia menyampaikan sama kamu, saya masih mengagumi kamu seperti yang dulu. Saya masih suka dan punya rasa keinginan yang begitu besar yang tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa saya utarakan. Kamu adalah bagian dari keinginan-keinginan saya untuk saya capai di dalam kehidupan ini. Tapi, kamu semakin saya kejar, semakin jauh. Semakin saya inginkan, semakin rasanya tidak nyaman. Karena, kamu seperti benda di dalam cawan. Saya melihat cawannya begitu berkilauan, tapi, saya tidak tahu apa keinginan kamu sebenarnya kepada saya dan apa isi hati kamu sebenarnya kepada saya. Tapi, saya meyakinkan disini bahwa saya menyukai kamu, sayang, dan juga mengagumi kamu. Itu pesan alam bawah sadarnya Leo. Jadi, Leo saat ini masih suka sama orang yang diling dengan dia kalau ini kamu, dia masih sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa utarakan. Karena, dia disini banyak maunya, banyak keinginan yang sedang ingin dia capai, banyak juga tantangan dan masalah yang harus dihadapi, tapi dia ingin komunikasi. Ingin komunikasi apapun bentuknya, say hello atau tersenyum jika kamu pernah berselisih bertemu dengan dia di jalan atau klakson ya. Intinya dia ingin kamu itu tahu keberadaan dia, tahu bahwa dia itu masih senanglah memperhatikan kamu. Disini juga dia sering stalking kamu ya, sering cari tahu kamu baik itu dari tarot ataupun dari media sosial. dari mana saja peluang dia bisa stalking kamu, dia akan coba. Baik, saya pikir cukup sampai disini untuk kamu yang menonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen ya, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Mohon maaf jika video ini banyak gangguan suara iklan yang lewat ya, harap maklum karena kita semua disini mencari uang untuk kehidupannya. Kalau kamu ingin personal rating berbayar silahkan hubungi saya ada alamat whatsapp dan alamat nomor ya, telegram. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat, penuh cinta. Bye.